Kita men-state, menyatakan bahwa UMB punya budaya kerja. Budaya kerja ini meliputi dosen, tenaga kependidikan, juga mahasiswa. Kita sesuai dengan lambangnya, kan kita lambangnya tiga menara, tiga api. Maka budaya kerja kita kita rumuskan dalam tiga budaya kerja yaitu integritas, kemudian inovatif, dan harmoni. Nah nilai inilah yang kita sosialisasikan secara periodik dan kontinu kepada seluruh sifitas akademika. Bahwa mereka harus punya integritas dan kita ada reward dan punishment tentang hal ini. Lalu mereka harus menghasilkan sesuatu yang inovatif, juga ada punishment tentang hal ini. Dan kita membangun suasana yang harmoni di tingkat dosen, tenaga kependidikan, dan juga mahasiswa dengan berbagai macam program dan acara. Sehingga budaya kerja ini kita harapkan menjadi sebuah nilai yang menyatu dengan masing-masing seluruh sifitas akademika kita. Bersama saya, Bambang Saturno, di kanan ekspirasi untuk vaksin. Bukan-bukan kanal uji selalu bisa mempunyai inspirasi, motivasi, dan ekspirasi. Terima kasih telah menonton! Bersama saya, Bambang Saturno, di kanan ekspirasi untuk vaksin. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa mempunyai inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sudah mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut mendokumentasikan perguruan tinggi di Indonesia yang mencapai akreditasi unggul. Menurut rencana, selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan Prof. Dr. Insinyur Andi Arjiansah, Magister Engineering, Vektor Universitas Mercubwana. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik, Bambang. Terima kasih. Iya. Prof, Andi menyelesaikan S1 di Universitas Indonesia. Kemudian S2 dan S3 di Universitas Teknologi Malaysia. Menjadi dosen di Universitas Mercubwana. Pernah menjadi ketua program studi Magister Teknik Elektro. Juga merupakan Profesor Peneliti Robot Berbasis Perilaku. Dan saat ini menjadi Rektor Universitas Mercubwana. Nah, Prof, mungkin secara singkat bisa disampaikan perjalanan Karin. Terutama mungkin bagian-bagian yang menarik sampai saat ini menjadi Rektor UMB. Silahkan, Prof. Terima kasih, Pak Bambang. Pertama, terima kasih atas mekenannya kami diwawancarai pada hari ini. Ini sebuah kesempatan dan sebuah penghargaan bagi kami. Sekali lagi, terima kasih, Pak Bambang. Bercerita tentang perjalanan saya di Mercubwana. Sebenarnya, terus terang, saya tidak bercita-cita menjadi seorang Rektor, Pak Bambang. Tapi memang sebagai seorang pendidik, saya punya darah pendidik. Bapak saya seorang guru. Jadi, sejak kuliah, saya sudah mengajar di beberapa bimbingan belajar dan les. Sehingga ketika lulus dari FTUI tahun Februari 1994, saya tidak berpikir panjang, langsung bergerak ke Mercubwana waktu itu dan melamar sebagai seorang dosen tahun 1994. Dan Februari 1994 saya melamar, 1 Maret 1994 diterima sebagai seorang dosen dan langsung mengajar bertepatan dengan dibukanya semester genap waktu itu. Setelah itu, semua berjalan secara mengalir, Pak Bambang. Dari satu posisi ke posisi berikutnya. Percubwana, Alhamdulillah, menyokolahkan saya S2 di UTM tahun 1996. Dan kemudian, setelah itu, saya dapat tawaran beasiswa dari tempat yang sama di Johor Baru, Malaysia, S3. Saya memulai, kalau bisa disebut sebagai tugas struktural, itu mulainya adalah Kaprodi, Ketua Program Studi S1, Teknik Elektro. Itu sekitar tahun 1998. Kemudian, setelah itu, sempat jadi Wakil Dekan, Pak Bambang. Wakil Dekan Fakultas Teknik Industri, bidangnya bidang keuangan. Tapi Wakil Dekan yang pertama, saya tidak selesaikan karena memang ada tawaran S3 di Malaysia, sehingga saya berangkat. Nah, setelah itu, pulang dari S3, itu hampir tidak pernah lepas dari tugas struktural. Pulang dari S3, saya langsung Wakil Dekan. Wakil Dekan Fakultas Teknik, dua periode. Selesai di fakultas, saya dipindahkan ke pusat, pusat publikasi. Alhamdulillah, sempat mendalami publikasi ilmiah. Lebih kurang dua tahun, saya, waktu itu, menurut saya yang cukup menarik adalah saya mampu menonline-kan sekitar 35 jurnal yang tadinya offline, cetak, lalu ke versi online, versi OJS. Dua tahun dipublikasi, saya dipindahkan ke program studi magister teknik elektro. Dua tahun, kemudian dipindahkan lagi, ini yang terakhir sebelum jadi direktor, Direktur Penjaminan Mutu. Nah, di dua tahun sebagai Direktur Penjaminan Mutu lah saya mencoba memahami tata kelola pergelolaan tinggi secara global, secara umum. Dan ketika ada kesempatan untuk mendaftar sebagai calon direktor, saya mendaftarkan diri dan diberikan amanah pada saat September 2022. Mungkin dikasih demikian Pak Bambang ya, dari satu posisi ke posisi berikutnya. Baik, Prof. Andi punya pengalaman kuliah di Universitas Indonesia. Bisa. Nah, kira-kira apa pengalaman ketika di UI itu yang bisa dimanfaatkan atau dipraktekkan di UMB sekarang? Ya, terima kasih Pak Bambang. Saya dulu tinggal di Salemba ya, Salemba Bluntas. SMP, SMA di Salemba, di seberang ya, di seberang Salemba, Sepan Karoles. Kemudian ketika kuliah, berpikir kuliah di UI Salemba juga Pak Bambang. Tapi ternyata dipindah ke Depok. Malah jauh jadinya. Ya, di UI itu menurut saya paling tidak ada tiga hal yang saya pelajari. Pertama, gaya belajar. Mungkin Pak Bambang tahu lah di negeri itu kan, tanda kutip ya, gaya belajarnya sangat mengandalkan kemampuan pribadi. Nah, disitulah saya belajar mandiri. Dosen masuk biasa dan sebagainya, tapi kita lebih banyak diharapkan bisa belajar mandiri. Jadi gaya belajar itu satu, mandiri, tapi juga kelompok. Mandiri itu maksudnya kita menambah macam-macamnya mandiri, kemudian pengayaannya itu kelompok. Ini saya sangat terkesan sekali ya. Kita belajar sendiri, tapi kemudian setelah itu diskusi. Ini yang pertama. Jadi gaya belajar. Kedua adalah implementasi pembelajaran itu kita dapat jatah dan peluang menjadi asisten laboratorium. Saya setahun lebih lah, hampir dua tahun jadi asisten laboratorium, sistem kontrol. Di situlah belajar praktek, belajar mengarahkan anak adik kelas, mengelola lab, dan sebagainya. Dan yang ketiga, ini juga mungkin salah satu pengalaman di UI, pengalaman organisasi. Saya masuk himpunan mahasiswa elektro, kemudian masuk ke senat mahasiswa fakultas, SMFT UI, dan sebagainya. Jadi tiga pengalaman ini menurut saya jadi sumber pembelajaran pada masa-masa berikutnya. Begitu, Bapak-Bapak. Prof. Andi merintis karir sejak awal di Merjubwana. Mungkin bisa bercerita sedikit tentang perjalanan sejarah Universitas Merjubwana ini dan perjuangannya, persiapannya sampai mendapat akreditasi ungu. Terima kasih, Bapak-Bapak. Jadi saya masuk Merjubwana 1994 ya. Dan Merjubwana berdiri itu 85. Jadi saya sempat bertemu dengan mahasiswa pertama, Merjubwana. Waktu itu, angkatan 88, satu angkatan dengan saya, dan sekarang jadi 2 sen juga. Waktu itu ketika saya masuk, itu masih sistem, belum ada akreditasi. Sistemnya adalah untuk swasta ya. Terdaftar, lalu nanti ada puncaknya adalah disamakan. Ini masih sistem seperti itu. Sehingga ada ujian nasional. Kita baru bondong-bondong nanti mengadakan ujian nasional di kampus, mengundang penguji ya, examiner dan sebagainya. Ini mungkin tahap-tahap awal. Sampai kemudian muncullah sistem akreditasi sekitar tahun 96-97 ya. Nah saya masuk panitia waktu itu. Masih sangat, apa ya, mungkin blanklah pemahamannya tentang akreditasi, tentang tata kelolaan sebagainya. Tapi ya Alhamdulillah, waktu itu elektro ini mungkin juga tidak tahu ya apakah kebetulan. Elektro tempat produs saya itu malah dapat A. Jadi akreditasi pertama ya teknik elektro dengan pengalaman pertama mengelola program studi dan memahami akreditasi, justru dapat A ya. Ini tahap-tahap awal. Waktu itu belum ada akreditasi untuk institusi. Kemudian kita kelola berdasarkan prinsip-prinsip akreditasi. Waktu maksud itu sifatnya masih tanda kutip disebutnya borang ya. Borang-borang. Itu banyak sekali narasi, banyak sekali cerita dan sebagainya lah gitu. Sampai kemudian sekitar tahun 2007, Pak Babang itu baru ada akreditasi institusi namanya. Nah disitulah kita, saya waktu itu sedang mendapatkan tugas untuk menjadi ketua akreditasi institusi. Beberapa kali sosialisasi. Nah ini memang dari nol pemahamannya. Tentang bagaimana mengakreditasi institusi ya perguruan tinggi. Dari nol sehingga kami kerja keras waktu itu dengan segala keadaan dan situasi yang ada, mendapatkan, ini terserang saja Pak Babang, dapatkan C waktu itu ya. Akreditasi C. Pertama kali C. Dan itu menjadi tanda kutip pukulan telak lah bagi saya sebagai panitia dan teman-teman waktu itu ya. Karena memang masih awal sekali akreditasi institusi yang pertama kali. Dan baru sosialisasi kita coba untuk mengikuti dan memang waktu itu memang baru mendapatkan nilai C. Dari situlah Pak Babang kita baru memahami dan mengatur beberapa hal yang memang diperlukan untuk meningkatkan akreditasi. Satu langkah yang menurut saya sangat penting waktu itu kita langsung belajar ISO. Waktu itu masih pendekatannya pendekatan ISO. ISO 9000 dan seterusnya. Di sinilah kita mulai mengelola kampus mendekat pendekatan ISO. Ada dokumen mutu, ada form dan sebagainya, ada sasaran mutu dan sebagainya. Masih pendekatannya pendekatan ISO ya. Belum ada pendekatan yang lain. Agak ini Pak Babang biasa hal baru diterapkan ke sebuah kondisi yang baru mengenal. Jadi ada perlawanan biasa ya. Ada resistensi dan sebagainya. Tapi kita coba terapkan berbagai macam sistem mutu yang ada berdasarkan ISO. Kita bentuk Dewan Mutu, kita bentuk Gugus Mutu dan sebagainya. Sampai kemudian dihidupkan kembali akreditasi perguruan tinggi IIPT. Kita sempat blank waktu itu Pak Babang. Sempat kosong karena memang belum diwajibkan. Ketika diwajibkan sekitar tahun 2017. Nah kita dua tahun persiapannya. Sejak 2015 dengan berdasarkan pemahaman mutu yang ada. Lalu kita rancang sebuah persiapan mengikuti akreditasi. 2017 kita divisitasi. Alhamdulillah waktu itu langsung dapat A. Dapat A dan kemudian reakreditasi pada periode berikutnya 2021. Saya kembali menjadi panitia waktu itu. Karena saya Direktur Penjaminan Mutu. Alhamdulillah kerja keras berikutnya juga mendapatkan nilai A. dan ada mekanisme ISK. Apa namanya itu istilahnya? Instrumen penyamaan. Kita majukan dan September 2022. Dari A dikonversi. Jadi instrumen suplemen konversi. Kita konversi menjadi unggul. Dan mendapatkan akreditasi unggul pada tahun 2022. September. Demikian mungkin Pak Babang apa namanya dinamisasi yang ada. Baik. Baik, Bro. Kalau tidak salah, UMB itu salah seorang pendirinya adalah Pak Propos Tejo. Nah sekarang siapa yang melanjutkan? Ya, terima kasih Pak Babang. Jadi sekitar tahun 2017, Pak Amalpun, Pak Probo wafat. Kami juga cukup sangat berduka waktu itu. Sehingga kami ikut menghadiri pemakamannya di Jogja, Kemusuk. Kemudian setelah beliau wafat, ada rapat keluarga dan seterusnya. Jadi secara dokumentasi, ketua yayasanya adalah istri almarhum. Istri almarhum. Ibu Nuratmi Probo Stejo. Beliau ketua Dewan Pembina. Tetapi beliau dibantu oleh anak-anaknya. Jadi anak Pak Probo almarhum itu ada di Dewan Pembina. Ada di Dewan Penasehat. Juga ada di Dewan Pengurus. Secara umum, kepimpinan ada di keluarga Pak Almarhum, Pak Probo Stejo. Baik, Pro Pandi menjadi rektor untuk periode 2022-2026. Nah, sekarang sudah akreditasi unggul. Apalagi yang ingin dicapai? Jadi begini Pak, Pak Babang. Kami meneruskan visi. Jadi visi UMP itu yang lalu itu habisnya tahun 2024. Kemudian kami selama satu tahun sebelum habis visi yang lama, kita mencoba membangun awasan dan visi baru. Visi barunya, intinya begini Pak Babang. Meneruskan yang unggul. Jadi tetap menggunakan kata-kata unggul. Tapi kita menambahkan reputasi internasional. Jadi yang unggul kita pertahankan dan kita coba ratakan pendistribusiannya di seluruh prodi yang ada. Tapi kita tambahkan langkah berikutnya, target berikutnya adalah reputasi internasional. Kita, mohon maaf, belum berani menggunakan kata-kata world class university. Biasanya beberapa kampus kami coba komparasi ya. Menggunakan kata-kata world class university. Tapi kami gunakan, mohon maaf, kata yang agak rendah hati gitu Pak Babang. Kita sebut dengan reputasi internasional. Harapannya dalam visi yang baru itu, kita buat jangka panjangnya adalah reputasi internasional. Dengan tahapan pertama ASEAN, lalu kemudian nanti Asia, dan lalu ke benua lain. Jadi demikian Pak Babang. Meningkatannya adalah kepada reputasi internasional. Baik. Nah sekarang Rob, kalau dilihat dari studi bodinya. Mungkin sudah diceritakan selain jumlah mahasiswa, jumlah wakil class, jumlah prodi, mungkin bisa sampai alumni, dan sebagainya. Silahkan. Ya. Secara umum, komposisi kami dulu itu memang berpusat kepada, kita sebut dengan reguler satu. Reguler satu ini mahasiswa yang full, masuk pagi, kemudian juga full offline seluruh kegiatannya. Mengikuti berbagai macam kegiatan kampus, dan seterusnya. Full lah. Kita sebut dengan reguler satu. Lalu ada reguler dua. Ini mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. Jadi studi bodi kita ini gabungan antara mahasiswa yang full kuliah, mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. Dulunya komposisi kita itu, ketika kita mulai perkenalkan reguler dua, itu cukup banyak tanggapannya dari reguler dua. Memang menarik sekali mungkin ya. Itu sampai 40% reguler satu, 60% reguler dua. Tapi ternyata ini kita coba analisa dan evaluasi. Memang, mohon maaf, reguler dua ini rentan gitu ya. Ada sedikit problem di, tanda kutip, ketika tempat mereka bekerja, itu berpengaruh kepada masalah perkuliahan. Sekarang kita coba mengarahkan komposisinya berubah. Kita coba kembali fokus kepada reguler satu. Mahasiswa yang reguler kuliah secara normal dan reguler dua kita kurangi. Sehingga kita berharap 60-40. Demikian mungkin. Harapannya memang fokus utama kita memang reguler satu. Regulernya adalah tambahan saja. Kalau angka-angkanya bisa disampaikan jumlah total mahasiswa sampai sekarang. Saat ini jumlah program studi yang stabil 24. Kemudian tahun ini kita nambah 4. Jadi 28. Jumlah program studi 28. 28 program studi. Itu ada D3, dua program studi. Kemudian ada S1 yang banyak. Ada lebih kurang, sebentar, 18. Dan sisanya adalah S2. Dan kita buka S3. S3 ini ada dua. Ada S3 ilmu komunikasi. Dan S3 ilmu manajemen. Serta kita sedang menunggu SK S3 yang ketiga yaitu teknik elektro. Tadi ada sekitar berarti 10 yang S2. Total 28 program studi sambil menunggu dua program studi baru yang akan mendapatkan SK. Jadi target kita mungkin untuk tahun 2024 ada 30 program studi. Jumlah mahasiswa saat ini kita ada 18 ribu. S2 ini 18 ribu. Ini memang ada penurunan efek dari pandemik. Efek pandemik COVID-19 itu memang cukup berpengaruh kepada kami. Tapi kita sejak dibuka kembali perkuliahan September 2022. Itu Intex sudah kembali mengarah kepada normal. Setelah dua tahun berturut-turut itu 20-21 itu memang sangat-sangat berpengaruh. Kalau fakultas, Prof, jumlah fakultas? Jumlah fakultas ada enam. Ada enam fakultas. Pertama, fakultas ekonomi dan bisnis. Ini tadi ada D3, akutansi dan manajemen. Ada S2, akutansi manajemen. Ada S3 manajemen. Kemudian ada Fakultas Teknik. Fakultas Teknik ini sekarang 10 program studi. S1, S2. Teknik elektro, teknik mesin, teknik sipil, teknik industri dan asitektur. Yang ketiga, Fakultas Ilmu Komunikasi. Ini lengkap. S1, S2, S3. Kita satu prodi. Tapi S1, S2, S3 dengan beberapa peminatan. Kemudian ada Fakultas Ilmu Komputer. Ini termasuk yang menarik di kalangan generasi milenial-zilenial. Ini ada Sistri Informasi dan Teknik Komputer. Yang kelima, Fakultas Psikologi. Fakultas Psikologi ini dua tahun berturut-turut. Naik terus nih, Pak Bambang. Ada anggapan banyak-banyak masyarakat yang terkena mental mungkin. Dan yang keenam, Fakultas Desain. Desain dan Seni Kreatif, FDSK. Ini ada desain komunikasi visual, ada desain produk, ada desain interior. Itu ada enam fakultas, Pak Bambang. Seiring dengan prestasi akademis menjadi akreditasi unggul, mungkin ada capaian-capaian lain yang bisa dibanggakan dari UMB. Mungkin bisa disertakan. Jadi setelah unggul ini, selain prestasi akademik mahasiswa dan prestasi non-akademik mahasiswa, ini memang kita pompa, biasanya yang berprestasi dari mahasiswa ini memang yang biasiswa. Jadi kita ada beberapa jolah biasiswa dan para mahasiswa yang mendapatkan biasiswa itu, kita bina secara khusus untuk mereka berprestasi, baik akademik ataupun non-akademik. Kemudian yang sekarang ini menaik adalah prestasi dosen, Pak Bambang. Dosen ini kita push untuk melakukan prestasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Bentuknya apa? Bentuknya kita arahkan mereka agar mendapatkan hibah. Mendapatkan hibah eksternal, hibah internal ada. Kita mengharapkan mereka berlomba-lomba, berkompetisi untuk mendapatkan hibah eksternal. Dan tahun kemarin, 2024, kita alhamdulillah menjadi PTS yang tertinggi di Jakarta. Yang mendapatkan hibah. Sampai Prof. Tony, Ketua Adikti minta UMB untuk memberikan tips. Efeknya dari hibah yang alhamdulillah meningkat ini secara eksternal, internal juga terus meningkat. Efeknya adalah karena setiap hibah ini, Pak Bambang, setiap hibah itu harus menghasilkan produk atau luaran. Produk penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah produknya ini bisa produk dalam bentuk konferensi, atau artikel ilmiah di jurnal, atau teknologi tepat guna, dan lain-lain. Nah karena hibahnya meningkat, efeknya adalah produk luaran penelitian dan pengabdian masyarakat ini meningkat juga. Dan ini meningkat dari, meningkatnya terbukti dengan nanti ada efeknya seperti skor Sinta juga naik, kemudian posisi di indeks Kopus juga naik, dan sebagainya. Ini yang secara umum. Nah dari situlah kemudian, hujungnya adalah meningkatnya perengkingan. Ini yang menarik, Pak Bambang. Ujungnya adalah meningkatnya perengkingan di tingkat internasional. Kita alhamdulillah perengkingan di tingkat internasional jadi meningkat juga. Baik, sekarang kalau bicara mengenai karakteristik atau ciri-ciri yang khas UMB, apa saja, Bro? Ya, hasil rapat kami beberapa waktu yang lalu, kita men-state, menyatakan bahwa UMB punya budaya kerja. Budaya kerja ini meliputi dosen, tenaga kependidikan, juga mahasiswa. Kita sesuai dengan lambangnya, kan kita lambangnya tiga menara, tiga api ya. Maka budaya kerja kita kita rumuskan dalam tiga budaya kerja, yaitu integritas, kemudian inovatif, dan harmoni. Nah nilai inilah yang kita sosialisasikan secara periodik dan kontinu kepada seluruh sifitas akademika. Bahwa mereka harus punya integritas dan kita ada reward dan punishment tentang hal ini. Lalu mereka harus menghasilkan sesuatu yang inovatif, juga ada punishment tentang hal ini. Dan kita membangun suasana yang harmoni. Di tingkat dosen, tenaga kependidikan, dan juga mahasiswa dengan berbagai macam program dan acara. Sehingga budaya kerja ini kita harapkan menjadi sebuah nilai yang menyatu dengan masing-masing seluruh sifitas akademika kita. Itu mungkin Pak Pak. Nama mercubuan, kalau tidak salah artinya adalah puncak atau kebanggaan dunia. Itu ada enggak makna itu yang disosialisasikan atau mungkin seperti apa di UMB? Ya, itu kan memang nama pemberian almarhum Pak Prabowo waktu itu ya. Sesuai dengan harapannya bahwa beliau berharap membangun Indonesia dari dunia pendidikan. Lalu harapannya dari dunia pendidikan itulah menghasilkan berbagai macam karya-karya. Khususnya kalau dari beliau, almarhum itu memang adalah karyanya karya-karya yang sifatnya kewirausahaan. Beliau sangat berniat untuk membangun wirausaha dan peningkatkan perekonomian masyarakat. Hanya kami mendefinisikannya setelah itu adalah memang menjadi suara dunia. Mercu itu kan menara. Menara dunia. Bahwa kita berharap dari UMB ini bisa menghasilkan karya-karya, bisa menghasilkan pededikasi untuk menjadi menaranya dunia. Tadi itu kita munculkan dalam visi, dalam bentuk kata-kata reputasi internasional. Sehingga harapannya nanti semua sifat akademika ini memiliki dedikasi, loyalitas, dan menghasilkan karya yang bernilai dunia. Iya. Saya punya pengalaman pernah wawancara dengan Pak Provos Tujo, udah puluhan tahun yang lalu. Iya, Pak Bambang. Beliau tidak banyak bicara, Pak Bambang ya, mungkin ya. Iya. Saya di kantornya yang dekat Teguh Tani itu. Oh iya, itu kita sebut sekarang Kampus Menteng, bro. Oh, jadi kampus juga ya. Iya, satu cabang kita di situ, Gedung Keja Buwana. Kita jadikan sebuah kembali kampus cabang menteng. Iya. Baik. Nah, sekarang Lortu Buwana termasuk perbulan tinggi yang sudah lama. Pasti sudah banyak alumni-nya. Nah, mungkin bisa diceritakan. Karena produk akhir dari sebuah pendidikan tinggi pasti alumni. Nah, ini sudah berapa orang berada di mana saja. Siapa saja yang menonjol, yang jadi kebanggaan perjubahan. Ya, terima kasih Pak Bambang. Ya, kita betul tadi sudah hitungan kami cukup banyak alumni-nya. Secara formal itu kita gabungkan dalam sebuah ikatan alumni. Kita sebut dengan Ika Buwana ya. Ikatan keluarga alumni yang menurut saya Buwana. Tetapi secara informal, alumni ini juga membentuk ikatan masing-masing nih Pak Bambang. Terutama di fakultas dan di prodinya. Jadi misalnya ikatan menajemen 99 begitu ya. Nah, mereka karena yang paling menonjol adalah pertama memang wira usaha. Sebagian mereka memang wira usaha baik tingkat nasional, beberapa tingkat nasional. Yang menonjol waktu itu cukup menarik ketika Bukalapak ya. Salah satu founder Bukalapak adalah dari Arsitek Mucubuana. Setelah itu sebagian menuju ke ini, dunia politik. Ini yang menarik setelah keterbukaan dunia politik ini, para aktivis-aktivisnya menjadi politisi, baik pengamat, ataupun juga anggota legislatif, dan seterusnya. Mungkin Pak Bambang kenal Faisal Asagaf ya. Oh ya. Itu alumni kami itu Pak. Oh ya, ya. Walaupun, ya begitulah ya. Dulu dia, dulu alumni komunikasi. Yang banyak di podcast. Ya, betul. Itu contoh salah satu yang sekarang sedang naik daun. Beberapa jadi alat di daerah Tangerang, Tangerang Selatan, Tangerang, bahkan juga ada yang di Provinsi Banten ya. Tapi sebagian besar secara umum mengarahnya ke wira usaha. Ya, wira usaha. Dan yang kalau yang dari sisi akademik, jadi kita ada program khusus Pak Bambang, mahasiswa yang memang punya nilai akademik tinggi, kita rekut menjadi dosen. Dosen, kemudian disekolahkan S2, sampai kepada S3. Nah, di masa jabatan saya ini, itu alumninya sudah sampai level direktur. Bahkan wakil rektor kami, itu adalah alumni. Wakil rektor bidang sumber daya dan keuangan, itu alumni dari komunikasi. Sebagian sudah jadi prodi, ketua prodi, kemudian wakil dekan ataupun dekan, dan juga sebagian direktur. Kom sorry with us at a top university in Indonesia, Universitas Negeri Semarang. There are nine faculties and 74 study programs are ready and waiting for you. Let's study together, shaping the brightest future. We offer you scholarships to make studying with us convenient for you. Realizing your dream Achieving your goal UNES Baik, Prof Yang terakhir Sesuai cita-cita Pak Fokus 7 Untuk menyiapkan SDM Handal di masa depan Terutama tadi di Pekanggota Swasta Apa yang diprogramkan Atau dilakukan UMB ini Dalam ikut menyediakan SDM Menyongsong Indonesia Mas 2045 Ya, terima kasih Jadi ada dua Dua nilai yang kita Tanamkan kepada Mahasiswa khususnya pada saat Mereka melakukan perkuliahan Sampai lulus, itu pertama adalah Kewirausahaan Ini yang memang kita tidak Memang mewajibkan Mewajibkan dan Memasukkan kewirausahaan Dalam SKS Kurikulum Semua Semua ini Pak Babang Semua prodi Baik ekonomis Semua Semua prodi itu wajib Bahkan kita ada dua Dua mata kuliah Berurutan Kewirausahaan satu Sama Kewirausahaan dua Ini yang pertama Untuk apa Untuk melahirkan Jiwa Kompetitif Jiwa kompetitif Yang mau berwirausaha Yang pertama Yang kedua Adalah Etika Kami ada mata kuliah Agama Ada mata kuliah Etika Kita sebut dengan Etika UMB Etika UMB Untuk apa Jadi disamping mereka Punya jiwa Kompetitif Dalam bentuk Wirausaha Tapi tetap Mesti dindasari Oleh etika Dan moral Yang cukup kuat Apapun mereka Nanti menjadi Menata karirnya Setelah ini Tetap Ada jiwa Kompetitif Yang Beretika Apapun nanti Pilihan Profesi mereka Mungkin demikian Ya baik Terima kasih sekali Bapak Profesor Doktor Insinyur Andi Artian Sah Magister Engineering Vektor Universitas Merju Buana Banyak sekali Yang sudah disampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi kita Semua Khususnya Untuk Mempersiapkan Generasi muda Kedepan Memwarnai Indonesia Mas 2045 Sekali lagi Terima kasih Prof Sukses terus Terima kasih Bapak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bersama saya Bambang Sadrono Di kanan Ekspirasi Untuk Vaksin Mudah-mudahan Kanalusi Selalu bisa Untuk Ekspirasi 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 Terima kasih.